Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo menggelar acara peringatan Hari Kartini di Istana Bogor. Ya sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja turus serta hadir dalam acara ini. Lalu setiap suasana peringatan Hari Kartini di Istana Bogor, kita akan tanyakan ke Marsyalina Gita yang sudah memantau di sana. Gita, apa yang unik dengan peringatan Hari Kartini di Istana Bogor? Iya tentunya banyak sekali hal yang unik yang berada di Istana Bogor, Jawa Barat dalam memperingati Hari Kartini di Istana Bogor, Jawa Barat ini. Dan yang paling uniknya adalah bahwa tradisi keberagaman budaya Indonesia begitu kental sekali terasa dalam peringatan Hari Kartini di Istana Bogor, Jawa Barat ini. Namun untuk acara peringatan Hari Kartini ini sudah selesai dilangsungkan. Namun tadi acara digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya ini penuh dengan suasana sukacita. Dan untuk peringatan Hari Kartini di Istana Bogor, Jawa Barat ini mengangkat tema Perempuan Indonesia yang menginspirasi. Mengapa tema ini diangkat? Karena hal ini sebagai bentuk kebanggaan dari sosok Raden Ajeng Kartini yang merupakan tokoh perempuan bangsa dan tentunya berkat Raden Ajeng Kartini maka seluruh perempuan Indonesia mendapatkan hak penuhnya dalam berprestasi khususnya juga di era modern saat ini. Dan tadi dalam acara ini juga begitu banyak sekali rangkaian kegiatan yang digelar. Tidak hanya tadi ada pagelaran budaya Nusantara, kemudian juga tadi ada iringan musik paduan suara dari Kementerian Pertahanan dan tentunya ini dihadiri oleh OASE atau Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja yakni yang terdiri dari istri-istri Menteri Kabinet Kerja serta juga Menteri Perempuan di Kabinet Kerja. Dan tadi ada tiga Menteri Perempuan Kabinet Kerja yang hadir yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yambise. Sumi? Ya Gita, Anda tadi menyebutkan ada istri-istri Menteri yang datang, kemudian juga Menteri Perempuan di Kabinet Kerja. Apakah ada kemudian tanggapan, pesan dari beberapa diantaranya terkait dengan makna Hari Kartini? Iya, tentunya Hari Kartini ini memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap Menteri Kabinet Kerja maupun juga Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang menyatakan bahwa makna dari Kartini itu sendiri adalah semangat jiwa patriotik yang harus terus ditumbuhkan dan terus disalurkan oleh seluruh wanita Indonesia khususnya dalam era modern saat ini. Tidak hanya itu, tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyatakan bahwa Kartini ini merupakan sebuah cita-cita dan mimpi di mana cita-cita dan mimpi itu harus terus dikejar, harus terus dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Mengapa? Karena jika perempuan Indonesia ini maju, maka tentunya Indonesia ini akan semakin jaya. Seperti apa tanggapan dari salah satu Menteri Kabinet Kerja yang tadi hadir dalam peringatan hari Kartini ini berikut selengkapnya. Buat saya Kartini adalah inspirasi dari sebuah cita-cita untuk memajukan perempuan Indonesia. Tidak semua mimpi dan cita-cita Kartini dapat dilaksanakan pada saat masa hidupnya. Jadi tugas kita adalah melanjutkan, mewujudkan mimpi dan cita-cita tersebut. Jadi mudah-mudahan inspirasi ini terus hidup untuk para wanita Indonesia kita maju. Dan saya yakin kalau wanita Indonesia, perempuan Indonesia maju, maka Indonesia akan jaya. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat hari Kartini untuk Sumi dan tentunya juga untuk seluruh wanita Indonesia. Teruslah kita dapat berkarya dan memberikan inspirasi untuk dapat memajukan bangsa Indonesia. Sumi dan juga Rifai, saya kembalikan ke Anda di studio. Selamat hari Kartini. Bunegara Iryana Joko Widodo bersama para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OACKK menggelar peringatan hari Kartini di Istana Kepresidenan Bogor. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Kristo Suryo Kusumo dan judukamera Satria Eko Admojo langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Ya, Kristo. Seperti apa suasana di Istana Bogor saat ini? Ya, baik Anda hari ini memang di Istana Bogor diadakan acara peringatan hari Kartini bersama yang dipimpin oleh langsung oleh Ibu Negara Republik Indonesia Iryana Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Mufidah Yusuf Kala yang juga mengundang anggota dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja yang diisi oleh para istri dari para menteri-menteri yang berada di Kabinet Kerja di Pemintaan Presiden Joko Widodo. Dan juga acara ini tidak hanya mengundang para ibu-ibu anggota dari OAC saja, namun acara ini juga turut mengundang seperti pengarah dari PKK yang ada di seluruh Indonesia dan juga istri-istri dari para gubernur di Indonesia ini juga turut diundang untuk menghadiri acara hari Kartini ini. Dan tidak hanya itu, sejumlah pejabat eselon satu dari kementerian yang ada di Indonesia juga turut diundang dan kesemuanya ataupun semua yang diundang ini mayoritas adalah wanita yang datang dengan menggunakan berbagai macam motif kebaya yang juga ini para ibu-ibu ataupun para wanita yang dalam undangan ini juga turut menampilkan sejumlah pertunjukan ataupun sebuah persembahan yang nantinya akan ditampilkan pada acara perayan hari Kartini ini. Andra. Ya, Ismail, lalu apa, Christo maksud saya, apa saja acara-acara yang digelar di Istana Bogor dalam peringatan hari Kartini siang hari ini? Ya, baik Andra, memang sejumlah pertunjukan dilakukan ataupun dipertunjukan di acara perayaan hari Kartini di Istana Bogor hari ini, seperti tadi acara ini sempat dibuka dengan pertunjukan tarian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan mempertunjukan tari khas dari Betawi. Dan tidak hanya itu, sejumlah paduan suara dan juga orkestra dari Angkatan Laut dan juga paduan suara dari Kementerian Pertahanan juga turut mewarnai pembukaan dari acara hari Kartini ini. Dan juga dalam hari Kartini ini juga sebagai bentuk apresiasi dari para wanita di Indonesia, ini juga bentuk apresiasi kepada Radian Ajeng Kartini yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang membuat para wanita di Indonesia akhirnya bisa merasakan ataupun bisa memperoleh hak yang sama seperti memperoleh hak pendidikan dan juga memperoleh hak lainnya yang sehingga wanita ini menjadi setara dengan pria di masyarakat. Dan tidak hanya itu, acara-acara lainnya seperti fashion show juga dipertunjukan oleh ibu-ibu dari sejumlah instansi dan juga ada acara ini juga mempertunjukan sejumlah mini bazar yang juga tadi sempat didatangi juga oleh ibu negara Iriana Joko Widodo dengan ditemani oleh tiga menteri perempuan dari Kabinet Kerja yang juga hadir pada hari ini seperti Menteri Kehutan dan Lingkungan Hidup Siti Nur Bayawakar lalu ada juga Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Anak Yohana Yembise dan terakhir ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga turut hadir di acara perayaan Hari Raya Kartini ini. Pemirsa Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengadakan acara untuk memperingati Hari Kartini di Istana Bogor. Dalam acara ini wanita Indonesia diharapkan untuk maju dan juga meningkatkan potensi dirinya. Peringatan Hari Kartini di Istana Bogor dihadiri anggota WASKK Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja yang beranggotakan istri-istri Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo. Sejumlah Menteri juga hadir seperti Menteri KLH C.D. Nur Bayawakar, Menteri PPA Yohana Yembise dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ketiga Menteri ini turut memberikan ajakan kepada wanita Indonesia agar semakin semangat memajukan dirinya. Saya menyembuhkan kepada seluruh wanita yang ada di seluruh Indonesia supaya semua perempuan-perempuan Indonesia ini bangkit melihat potensi dan aset dirinya. Kita melanjutkan perjuangan daripada Kartini untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk berjalan setara dengan kaum wanita, eh sorry, berjalan setara dengan kaum laki-laki menuju planet 50-50-2030. Jadi pertama-tama selamat merayakan hari Kartini. Buat saya Kartini adalah inspirasi dari sebuah cita-cita untuk memajukan perempuan Indonesia. Tidak semua mimpi dan cita-cita Kartini dapat dilaksanakan pada saat masa hidupnya. Jadi tugas kita adalah melanjutkan, mewujudkan mimpi dan cita-cita tersebut. Jadi mudah-mudahan inspirasi ini terus hidup untuk para wanita Indonesia kita maju dan saya yakin kalau wanita Indonesia, perempuan Indonesia maju maka Indonesia akan jaya. Kita maknai patriotisnya, semangatnya, dan jiwa mendobraknya dalam hal ini ya mendobrak dari keterbelakangan dan mendobrak dari hal-hal yang memang betul-betul harus kita selesaikan permasalahan sosial. Tadi kan sudah diangkat beberapa masalah sosial yang mengkhawatirkan bagi kita kaum perempuan. Tapi di atas semuanya tadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana semangat untuk mengangkat harkat martabat dan itu saya kira yang... Pemirsa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuat tulisan singkat mengenai Kartini sebagai inspirasi wanita Indonesia. Tulisan ini dibacakan usai menghadiri acara Hari Kartini di Istana Bogor Sabtu pagi. Retno Marsudi membuat tulisan dalam rangka Hari Kartini. Dalam tulisannya, Retno menjadikan Kartini sebagai inspirasi bagi wanita Indonesia dan mengajak perempuan Indonesia untuk menjadi penggagas toleransi di Indonesia. Tadi saya membuat ini, saya tak bacain ya, saya membuat apa namanya, sedikit apa namanya, bukan ini, bukan puisi tetapi hanya tulisan sedikit. Jadi Kartini adalah sebuah inspirasi, inspirasi kemajuan anak perempuan negeri, perempuan Indonesia, eh sorry, aku ulangi ya. Kartini adalah sebuah inspirasi, inspirasi kemajuan anak perempuan negeri, inspirasi untuk mengejar cita-cita dan mimpi. Perempuan Indonesia, jadilah motor penggerak kemajuan, jadilah penyulam perdamaian dan toleransi, jadilah penjuru bagi kebajikan, jadilah ibu bagi negeri ini. Selamat Hari Kartini. Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengirimkan ucapan Selamat Hari Kartini di tengah kesibukannya menghadiri pertemuan Bank Dunia dalam rangka Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat. Lewat akun media sosial Facebook dan juga Instagramnya, Sri Mulyani menuturkan Kartini merupakan tokoh yang sangat inspiratif. Sri Mulyani juga memberikan ucapan Selamat Hari Kartini kepada para pria di Indonesia. Saya ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia. Dan saya secara spesifik ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini kepada para laki-laki di Indonesia. Karena peranan dan dukungan mereka untuk menciptakan kesamaan adalah sangat penting. Dukunglah para perempuan yang ingin maju dan untuk para perempuan percaya diri, meningkatkan kesempatan diri, dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Selamat Hari Kartini, selamat merayakan suatu perjuangan menciptakan kesamaan dan martabat yang kita bisa banggakan.